Intro Kita menuju informasi pertama pemirsa 3 pekan bergulir akhirnya polisi menetapkan tersangka kasus pencabulan yang dialami remaja 17 tahun di Kabupaten Madiun Dari 3 anggota keluarga yang dilaporkan Paman korban akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Intro 3 pekan kasus pencabulan yang dialami remaja 17 tahun asal bumi kampung pusilat diselidiki oleh Satreskrim Polores Madiun Setelah memeriksa 13 saksi lebih dan menggali banyak data penting akhirnya Polores Madiun menetapkan pria berinisial NI sebagai tersangka NI diketahui merupakan paman kandung dari remaja berusia 17 tahun tersebut Kapolores Madiun AKBP Anton Prasetyo menyampaikan NI telah mengakui perbuatannya kepada penyidik Dia mengaku melakukan pencabulan sejak 2021 hingga korban melarikan diri dari rumah Agustus lalu Tak tanggung-tanggung perbuatan cabul ini dilakukan sekitar 60 hingga 80 kali NI melancarkan aksi bejat tiap seusai melihat video porno bersama korbannya Ada pun motif pelaku melakukan pencabulan karena keponakannya tersebut merupakan korban pencabulan oleh tetangganya yang saat ini sudah dipenjara selama 8 tahun Tapi kan lo ponaanmu sendiri Sudah berapa kali kamu lakukan kayak gitu? Dua minggu sekali Dua minggu sekali pas minggu dua kali? Dua minggu dua kali keteranganmu Seminggu dua kali? Seminggu dua kali Kamu paksa gak itu? Udah Kasih uang gak salahin? Apa? Kasih uang gak salah kamu main di rumah? Nggak Nggak Tahu gak kalau melakukan hukuman dengan anak di bawah umur itu ada hukumannya? Tahu? Tahu Sekarang gimana? Besar? Besar Sementara kakek dan ayah turut dilaporkan oleh korban meski tidak terbukti bersalah karena adanya motif lain Yakni korban merasa sakit hati lantaran kerap dilarang berkendara sepeda motor oleh kakeknya dan di rumah sering dimarahi sang ayah Diasa pendalaman bahwa pelaku sejarah ini sudah melakukan yang disampaikan seminggu rata-rata dua kali Jadi kurang lebih 60 sampai 80 kali berhitung dari 2021 sampai tengah-tengahan Agustus sendiri Kakek dan ayahnya sampai sekarang kita masuk melakukan pendalaman dan sampai sekarang belum ditemukan pelaku apapun untuk melalui pelaku kakek maupun orang-orang Itu juga dikuatkan dari keterangan saksi dan keterangan beberapa ahli yang terbukti Setelah kita melakukan pendalaman, ternyata korban ini sakit hati terhadap kakek dan bapaknya Karena kalau kakeknya dia sering dimarahi kalau menggunakan pendaraan berkota Dan juga kalau bapaknya sering marah-marah di rumah sama korban ini Jadi dia pengen bebas hujung di rumah Tahu berdasarkan keterangan dari para saksi baik itu tetangga maupun temannya Korban ini terkesan ingin dibebas Kendati begitu polisi tetap akan melakukan pendalaman kepada kakek dan ayah kandung korban Jika ada bukti tambahan yang ditemukan Tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Pelindungan Anak Dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara Terima kasih telah menonton